Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Ronald Silvano Hari ini saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat Hokkaido Milk Bread Secara manual, mudah, dan bisa dilakukan di rumah Pertama, saya campurkan 350 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 5 gram garam, 60 gram susu bubuk, dan ragi instan Kita aduk hingga merata Lalu, kita tuangkan 150 gram susu cair Kita aduk menggunakan spatula, hingga tercampur rata seperti ini Nah, setelah itu baru kita uleni Perlahan-lahan saja, kita gunakan bagian punggung tangan Supaya lebih mudah untuk prosesnya Nah, perlahan seperti ini Nah, setelah 3 perempat kalis, baru kita tambahkan butter Kita aduk butternya, baru kita uleni lagi Seperti ini, hingga kalis Sesekali dibanting Supaya glutennya lebih cepat mengikat Kita banting lagi, sekali lagi Nah, terlihat adonan sudah kalis seperti ini Lalu, kita bentuk bulat Dan siap untuk di fermentasi pertama Kita bungkus atau kita tutup dengan kain basah selama 1 jam Setelah mengembang seperti ini Terlihat Nah, baru kita kempeskan lagi Kita buang anginnya Dan di sini saya bentuk bulat Supaya mudah untuk kita membagi Supaya beratnya nanti sama rata Ini saya bagi menjadi 16 bagian Nah, untuk proses fermentasi kedua Nah, di sini yang sudah kita porsi, kita bentuk adonannya Kita bulatkan Satu persatu kita bulatkan Ini berat adonan kurang lebih menjadi sekitar 40 gram Jadi, totally saya gunakan atau saya lakukan prosesnya secara manual Fermentasi kedua selama 60 menit Setelah mengembang, seperti ini kita kempeskan lagi Nah, ini saya buat yang polos Atau kalau mau diisi dengan keju dan coklat pun Pada saat proses ketiga ini Nah, ini saya bulatkan Nah, fermentasi ketiga kita lakukan di dalam loyang Selama 1 jam Setelah mengembang, seperti ini Saya dusting dengan tepung Sebagai garnish-nya Nah, setelah itu baru kita panggang di dalam oven 200 derajat celcius selama 20 menit Hingga kecoklatan seperti ini Hokkaido Milk Bread Siap disajikan dan disantap bersama keluarga di rumah Selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa lagi pada resep-resep berikutnya And see you Bye